Pemain dompet digital berlomba memanjakan konsumen dengan program uang tunai kembali atau cashback yang seakan tiada berakhir. Istilah bakar uang disebut sebagai cara para pemain untuk memenangkan hati pasar dan mengait konsumen yang belum terjangkau literasi keuangan. GoPay, OVO, dan Dana berkompetisi merubut atensi konsumen melalui insentif yang mereka berikan setiap kali konsumen menggunakan dompet digital di mitra-mitra yang bekerja sama. Bakar uang istilahnya. Ini adalah salah satu strategi bisnis memenangkan pasar untuk mengajak konsumen mengubah kebiasaan dari bertransaksi tunai ke transaksi non-tunai. OVO mengatakan untuk membangun kepercayaan pelanggan dibutuhkan waktu bertahun-tahun dan investasi yang besar. Di Asia Tenggara, transaksi tunai masih mendominasi dan pemberian insentif dianggap bisa mengubahnya termasuk di Indonesia. If you want to become a cash, that requires a process. Now, one of the process is also to convince customer to start believing, to start using a cashless product is through insentif. So, that's one of the process that we think is required to make sure that people are stuck using a cashless product. Sementara itu, CEO dompet digital milik Gojek, GoPay, mengatakan strategi bakar uang tidak hanya bertujuan memberikan insentif kepada pengguna atau pelanggan. Kehadiran dompet digital diharapkan tidak dipandang sebagai ancaman bagi industri keuangan konvensional seperti perbankan karena justru membantu inklusi keuangan. Pemain baru di kancah dompet digital, dana terbilang cepat mencuri hati konsumen. Lagi-lagi melalui program cashback, CEO dana Vincent Henry mengatakan mengajak masyarakat beralih ke transaksi non-tunai bukan perkara murah dan mudah. Konsumen memang diuntungkan dengan kemudahan transaksi non-tunai dan harga yang lebih terjangkau. Eksistensi dompet digital menjadi jembatan tercapai-nya target pemerintah inklusi keuangan 75% pada 2019. Tim Liputan CNN Indonesia, Jakarta.